Suasana bahagia bercampur haru terpancar dari raut wajah orang tua yang ikut dalam upacara pemberangkatan casis TNI Angkatan Laut untuk mengikuti tes pantuhir pusat di Sorong. Suasana bahagia campur haru terpancar dari keluarga casis TNI Angkatan Laut yang akan diberangkatkan menuju Sorong untuk mengikuti pantuhir pusat. Lombang 1 Tahun 2022 ini terdapat 136 casis yang dinyatakan lolos seleksi oleh panitia daerah Ambon. 135 casis menuju Sorong dan 1 casis perempuan diberangkatkan menuju Malang mewakili lantamal 9 Ambon. 136 casis TNI Angkatan Laut yang lolos seleksi panitia daerah adalah representasi dari Maluku secara keseluruhan. Seperti keluarga Tony Wakim yang berasal dari Maluku, Barat Daya, Pulau Marsela, Desa Telalora. Anak bungsu dari dua bersaudara ini boleh dibilang beruntung karena ia adalah orang pertama di kampungnya yang mendapat kesempatan mengikuti seleksi hingga lolos ke tahap pantuhir pusat. Kalau harapan beta terhadap beta punya kecil ini mudah-mudahan di pendidikan nanti dia tetap optimis, dia juga tetap kuat dan bisa berhasil. Bisa berhasil dan setelah berhasil dia jadi prajurit yang benar-benar mempertahankan NKRI. Saya juga berharap lebih khusus kepada putra-putri Marsela jangan hanya satu. Kalau bisa di putaran berikutnya itu ada pengorbitan putra-putra dari Marsela yang lebih dari satu. Kita hadir sini, kita memberikan doa kepada mereka sehingga mereka bisa mengikuti seleksi tingkat pusat ini dengan lancar dan harapan kita tentunya semuanya harus bisa lolos. Itu harapan kita. Ini berkongsi kebanggaan baik kita dan saya sampaikan oleh Bapak Wakku bahwa yang lulus ini mewakili semua kabupaten kota yang ada di Maluku ini. Ini kita harapkan ke depan, ini akan terus gelomong-gelomong berikutnya kita akan terus maju semangat mereka untuk bisa animo ini bisa lebih tingkatkan lagi sehingga 4 tahun ini bisa lolos di TNI Angkatan Laut dari Maluku ini bisa lebih banyak lagi. Setelah mengikuti upacara pelepasan yang dihadiri oleh Komandan Lantamal 9 Ambon Wakil Gubernur Maluku dan sejumlah pejabat di Maluku sebanyak 135 casis TNI Angkatan Laut diberangkatkan ke Sorong dengan KRI Teluan Dama 527 yang di Rizal Tualete, Kompas TV, Ambon, Maluku Terima kasih telah menonton!